Halo teman-teman semua pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat break room di Google Meet biasanya kita berpikir break room itu hanya bisa dilakukan di aplikasi Zoom tapi ternyata di dalam Google Meet pun bisa dilakukan tapi kalau kita mencari di dalam fitur yang ada memang tidak muncul ya Nah kita harus install lebih dahulu yang pertama adalah kita ketikkan di dalam Google yaitu Google Market lalu pilih yang Chrome Webstore ini Hai Nah setelah memilih kita ketikan nah maka akan muncul seperti ini ya tinggal kita klik Google Meet breakout room by Robert Hudeck ini ya Nah setelah itu kita bisa lihat di sini kita bisa install nah karena saya sudah install maka muncul tulisan hapus dari Chrome nah saya akan coba dulu hapus dulu kita tambahkan kedalam Chrome kita lalu kita pilih add extension Ayo kita tunggu loadingnya nah setelah muncul seperti ini maka kita bisa pakai di dalam Google Meet kita Nah setelah kita install kita lihat lebih dahulu di sini jika kita sudah install tetapi tidak muncul di dalam bagian ini kita bisa klik extension ini lalu kita pin Nah maka akan muncul di atas ini lambang huruf B atau breakout rooms ini ya lalu kita bisa klik Nah maka akan muncul page baru tentang breakout rooms ini ya Nah maka disini kita bisa setting disini breakout rooms nya ini kita bisa bikin sesuai dengan jumlah murid kita mau bagi berapa satu jam 30 menit berapa detik kita langsung start lalu kita bisa pilih room nya Nah karena saya nggak setting ini jadi dia akan menghitung mundur nya minus ya Nah tapi disini saya akan matikan dulu Nah disini kita bisa broadcast kepada semua breakout rooms ya dan lalu kita disini bisa mulai start kelas nya ya disini kita bisa bikin kursenya ini untuk pelajaran apa lalu mau di breakout room berapa nah ini harus ada beberapa orang yang datangnya yang muncul di dalam Google Meet kita jadi baru kita bisa setting disini dan ini ada ada main room nya yaitu yang secara keseluruhan ini kita bisa disini ya open breakout nya atau keduanya nah disini kita juga ada settingan nya kita bisa baca nah disini kita bisa mengatur ya di dalam break room kita ya yaitu kita bisa mute semua di dalam luar ini kita bisa mute di dalam semua ruang breakout kita bisa mute semuanya itu bebas ya tapi ini mute untuk supaya kita setting sebagai host ya dan kita keuntungan di breakout room di Google Meet ini yang berbeda dari aplikasi Zoom adalah kita bisa mendengar semua pembicaraan di tiap ruang breakout room jadi ini lebih lebih bagus ya daripada yang punya aplikasi Zoom demikian tutorial saya semoga di dalam Google Meet kita dalam pembelajaran cara jauh kita semakin lebih menarik karena di dalam breakout rooms ini kita bisa membuat seperti ruang diskusi anak-anak dimana mereka dapat berdiskusi tanpa terdengar oleh seluruh teman di dalam main room ini ya jadi kita kasih waktu mereka diskusi atau kerja kelompok terima kasih sudah mendengarkan jangan lupa like subscribe dan juga berikan komentar apabila anda ingin bertanya atau memberikan usulah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati